Pesan dari RM Indonesia Perjanka Dan ini dia pasukan Singo E dan Asuhan Robert Alberts Ya kita melihat tidak ada masalah bagi pelatih Robert Alberts Dimana ia memiliki Full team dan seperti biasa Kita melihat disini skema yang dipertaruhkan Juga adalah 4-4-2 Dimana tentunya target menembenjadi Seorang No Alamsya Dan Laskar Bukit Tursina Asuhan Fahri Hussaini Ya inilah tim terbaik yang disitu Diturunkan oleh Fahri Hussaini pada sore hari ini Untuk menahan gempuran dari Arema Indonesia Dimana kita lihat disana ada seorang Anda dan Kadhafi Yang akan menjaga pertahanan Dan juga dibantu oleh Aldo dan Kenju Kita memilih jalannya babak pertama Dan ini dia babak pertama Arema Indonesia melawan Bontang FC Langsung dari Stadion Kenju Ruan Kabupaten Mala Dan kita baru saja mendapatkan berita pada pertandingan yang lain Dimana Persipura saat ini unggul 1-0 Atas Persi Kediri di menit ke-80 Gol diciptakan oleh Ian Luis Cabez Sebuah hasil yang tentunya akan menegangkan Bagi kumbu Aremania Betul sekali Bung Opan Semakin menambah menarik pertandingan pada sore hari ini Dimana Arema Dengan hasil yang terjadi di Irian Jaya Harus memenangkan pertandingan ini Ini dalam merupakan pertandingan yang ke-32 Bagi Arema Indonesia musim ini Masih tersisa dua pertandingan lagi bagi mereka Ya kita melihat usaha yang cukup spekulatif Dari seorang Aldo Barreto Pemain yang memang meskipun sudah mencetak 15 gol Namun kita melihat akhir-akhir ini cukup kering Dimana ia tampak sedikit kesulitan juga Untuk menambah pundi-pundi golnya Dan disinilah sebenarnya yang diharapkan juga peran seorang Kenji Adachiara Pemain yang juga cukup produktif Dan cukup mengesankan jika kita melihat Bagaimana performa Bontang FC menurut awal ini Cukup berani juga mereka mencoba bermain menyerang Wow Oscar Bukit Tursina peluang Aldo Barreto Baik sekali tadi kita lihat peluang dari seorang Aldo Barreto Dan inilah bahaya yang bisa disebabkan oleh Aldo Barreto Harus sangat berhati-hati Arema kita lihat sebuah tembakan yang sangat baik Ya dan kita lihat juga disini bagaimana motivasi seorang Aldo Untuk mencoba memecah kebuntuannya atau kekeringannya dalam hal mencetak gol Dan hal seperti ini juga pernah kita lihat di Stadion Jakabaring ketika pada saat itu Bontang FC berhasil mencuri kemenangan di kantong Keluang bagian Indonesia Aldo Barreto dikawal dengan ketat oleh perbuaka Yudi Ada Sul Kifli 2 lawan 1 Ya kita lihat berwapan betapa agresifnya para pemain Bontang terutama Aldo Barreto Karena dia juga mungkin tahu bahwa pertandingan ini sangat krusial dan sangat penting Bagi Bontang FC tentunya untuk menghindari jurang degradasi Muhammad Ridwan salah satu pemain yang juga berasal dari Singapura Memperkuat Arema Indonesia Musim ini kembali peluang bagi Arema Indonesia Masih bisa diamankan oleh Arifin Eka Putra Ya saya pikir terlalu terburu-buru para pemain Arema Ingin mencetak gol di menit-menit awal Padahal baru kurang lebih pertandingan berkisar 3 menit Dan ada baiknya juga mereka pintar memainkan tempo Karena yang penting disini adalah mencari hasil 3 angka Bukanlah jumlah gol yang besar Dan menarik untuk melihat juga bagaimana perubahan pola permainan Arema Meskipun ini adalah menit-menit awal Dimana kerap mereka justru melambungkan bola sejauh mungkin Menggunakan long ball passing Tidak seperti biasanya bermain bola-bola pendek Betul Ali Gaddafi Masih ada Pian Jankah Kapten kesebelasan Arema Indonesia Roman Kamelo kali ini Muhammad Ridwan yang dituju Dibayang-bayangi dengan cukup ketat Bila pemain bertahan Bontang FC Ali Gaddafi Langgaran No Alamsya terhadap Sardianata Masih tampak kesakitan Sardianata Iya sebuah tackling yang cukup keras tadi diterima oleh Sardianata Tugas yang berat juga tentunya Bukan bagi Sardianata untuk menghantikan peran Soren March Kita lihat No Alamsya lagi-lagi Sangat buruk sekali tadi tackling No Alamsya lagi-lagi Beruntung masih tidak memberikan hukuman kartu Karena menurut saya itu adalah pantas mendapatkan kartu kuning Betul Tepat sekali Saya pikir itu adalah sebuah tackling yang sedikit menjurus kasar Dimana tidak ada niat untuk mengamankan bola Dan ini adalah faktor-faktor penting yang harus diawasi oleh Arema Indonesia Dimana mereka jangan sampai kehilangan pemain di atas lapangan hijau Yang tentunya bisa merugikan mereka Dan kita tahu bahwa Muhammad No Alamsya Pemain yang dikenal berkarakter keras Sejauh ini telah mengentongi tujuh kartu kuning dan dua kartu merah Selama musim ini berlangsung Ali Qaddafi Aldo Barreto Kembali terlepas peluang bagi Bontang FC melalui Aldo Barreto Mantan pemain PSM Makassar musim sebelumnya Fahruddin Beni Wahyudi Maksudnya ke Kamelo Qaddafi kali ini Pemain asal Togo Terus Diansyah Kembali ke Kaddafi Terus Diansyah Kesama Aldo Barreto Kembali Kenji Terlalu teras kontrol bola Kenji Ada Cihara Ya kita melihat bagaimana kerjasama antara kedua pemain depan ini Hampir saja membuahkan hasil yang positif bagi Bontang Dan Harus waspada saya pikir Bukan hanya pemain belakang dari Areman Namun juga pemain tengah Dalam hal ini kita melihat tentunya Esteban Guillen Adalah pemain yang menjadi faktor utama Esteban kali ini Crossing Esteban dan Ya masih skrimis di kotak penalti Bontang FC Masih mampu diselamatkan Luang Arema Indonesia kali ini Kembali crossing Lalu jauh Muhammad No Alam Syah Pemain yang telah menciptakan 12 gol bagi Arema Indonesia musim ini Ini adalah merupakan penampilan yang ke-28 baginya Bersama Arema Indonesia Tandingan Beberapa hari yang lalu Melawan persisam sama rendam Muhammad No Alam Syah Tidak dapat diturunkan Karena sebelumnya Kembali memperoleh kartu merah Ya Bunga Pak kita lihat di lapangan Saat dia nantan nampaknya kembali terjatuh Offside Fahruddin Mantan pemain persisam sama rendam Fahruddin Tahun ini berusia 28 tahun dan telah menciptakan 8 gol Kita menjaduh kembali Sardianata Harus mendapatkan perawatan Apakah kejadian yang menimpa Sardianata beberapa menit yang lalu Oleh Muhammad No Alam Syah Sedikit serius Ya kita tahu juga bagaimana peran seorang Sardi di lini tengah Sehingga kita melihat ia harus aktif bergerak Dan memang cukup beriskan tadi bagi Sardi Dimana ia langsung mencoba gerak cepat Sehingga mungkin terjadi gangguan lagi kepada Engkel Sebuah pekerjaan berat bagi pelatih Fahruddin Untuk melantikan setelah Martin No Managet Sardi juga nampaknya tidak bisa melanjutkan pertandingan Dan tentu saja ini akan menambah beban seorang Ali Kadhafi Yang mungkin akan bermain lebih ke dalam Oh terlepas Kembali terlepas dan Masih terlalu lemah Mudah saja bagi penjaga gawang Sumardi Mematahkan crossing ataupun tendangan ke gawang Yang dilepaskan oleh Noh Alam Syah Ini sebuah hal yang mengkhawatirkan melihat Ini belakang bontang FC Yang kerap kali bolong Dan masih beruntung saya pikir bagi penjaga gawang Sumardi Dimana ia terus berada pada posisi yang tepat untuk menepis Ahmad Bustomi Baik sekali Lagi-lagi offside yang kedua bagi Fahruddin Ya harus lebih sedikit berhati-hati Fahruddin untuk mengontrol larinya tentunya Dan akhirnya Sardianata Landang tengah bontang FC Harus digantikan Oleh Trias Budi Susanto Sebuah keputusan terpaksa yang tentunya sangat merugikan bagi kubu bontang FC Mengingat peran sentral yang diperankan oleh Sardianata Lapangan tengah bontang FC Sebuah crossing menyusur tanah dari Aldo Barreto Nyaris saja dimaksimalkan oleh Kenji Adachi Hara Ya peringatan kedua diberikan oleh anak-anak bontang FC Dari Bung Opan dan juga Bung Binder Dimana tadi kerjasama yang apik sekali dari Aldo dan juga Kenji Hampir saja Berbuah manis Beruntung sekali Masih diselamatkan oleh tiang gawang Gawang dari Kurnia Mega tadi Sudah cukup banyak peringatan yang diberikan oleh bontang FC Kepada pertahanan arema Indonesia Sangat baik sekali tadi umpan dari seorang Aldo Barreto Baru saja kembali lahir peluang lain bagi arema Indonesia melalui Muhammad Noh Alamsyah Ya ini jelas sekali terlihat ya bagaimana para pemain arema ingin dengan segera mencetak gol Agar beban dari kundak mereka terlepas Apalagi mengingat disini Persipura juga sudah berada pada posisi unggul Pendangan pojok tampaknya akan dieksekusi oleh Esteban Guillen Pemain asal Uruguay Kita nantikan bersiap-siap Fahruddin Oh Ya sebenarnya memang pertandingan ini tampak lebih banyak dimiliki oleh arema ya Artinya mereka menyerang lebih banyak Memperoleh peluang Namun karena ketergesaan inilah kita melihat bahwa peluang yang mencoba mereka lahirkan pun tidak on target Dan belum ada sesuatu yang membahayakan kepada Gawang Sumardi Beda lain halnya tentunya bagi Kurnia Mega Yang baru saja mengalami sebuah shock terapi saya pikir Dengan tendangan seorang Kenji Yang mengenai tiang dan sebelumnya ada Aldo Barreto juga Betul Roman Kamelo kali ini dibayang-bayangin terus di ansia Memain asal Slovak ya Sejauh ini Roman Kamelo telah menciptakan 13 gol dan juga telah memperoleh 3 kartu kuning Esteban Guillen Terlepas Aldo Barreto kali ini Ali Haddafi Kenji ada Cihara kali ini Pemain lain yang juga berasal dari Spang Kan Ki Kuchi Melebar ke kanan Arif Ki Eka Putra Sebuah crossing Kita nanti Oh Off the line Ya Apakah sudah belum? Bagaimana keputusan wasit Bum? Nampak belum Nampak bola belum melewati garis penuhnya Bumopan Sebuah penyelawat yang luar biasa heroik tadi Kita melihat ya bahwa Memang dalam hal ini bagaimana para pemain Bontang FC bermain dengan nyali tinggi Dan menarik jika kita bisa melihat replay Dari scrimmage yang tadi terjadi Untuk benar-benar menilai apakah sudah melewati garis atau tidak Lihat dan kita lihat Kembali gagal peluang arema Indonesia Lalu Roman Kamelo tadi Sedikit tampak putus asa bagaimana peluang yang begitu terbuka Tinggal berhadapan dengan penjaga gawang namun masih gagal Dan kembali kami informasikan bahwa saat ini Persi Pura telah unggul 1-0 atas Persi Kediri dan pertandingan di Jaya Pura telah selesai Satu-satunya gol berhasil diciptakan oleh Ian, Louis Kabes Dan ini dia yang saya pikir sebuah tendangan bebas Yang sangat potensial bagi arema Indonesia Dimana mereka memiliki seorang no alam sheng Memiliki postur tubuh yang sangat tinggi Dan kita melihat hasil akhir dari proses ini Esteban Guillen tentunya kotak serangan dari semua ini Esteban ketiang jauh Goal! Esteban Guillen, pemain asal Uruguay Berhasil menjemul gawang bontang FC Lalu sebuah tendangan bebas yang begitu cantik Sekaligus berubah kedudukan menjadi 1-0 bagi arema Indonesia Ya, kita melihat inilah pencair situasi untuk arema Indonesia Dimana sebuah gol yang mereka hasil lesakan dari sebuah proses bola mati Namun lihatlah bagaimana luar biasa teknik seorang Esteban Guillen Dimana ia memberikan placing yang begitu baik Bahkan seorang penjaga Angus Sumardi Kita melihat bagaimana ia sudah melihat arah bola Namun tetap tidak bisa menjangkauinya karena berputar di udara Kita patut memberikan rasa hormat yang begitu luar biasa Apresiasi yang sangat luar biasa Sebuah gol dari Esteban Guillen yang patut memenangkan liga dimanapun di dunia Sebuah gol yang sangat fantastis Dia sempat mencoba hal ini ketika menghadapi persilah lambungan dan gagal mengenai mister Namun pada sore hari ini eksekusinya sangat sempurna Esteban Guillen sangat brilian sekali Sekaligus menjadi gol yang ketiga bagi Esteban bersama arema Indonesia musim ini Dan bila beberapa detik yang lalu Persibura mampu mencuri puncak klasemen setelah menang melawan Persik Kali ini arema Indonesia kembali menyandang peringkat sebagai pemuncak klasemen pasca gol yang lahir dari kaki Esteban Guillen Dan ini juga sangat penting ya bagi Bontang FC bagaimana mereka mulai menapak sisa pertandingan Karena kita tahu bahwa arema adalah tim yang haus gol Mereka tidak cukup dengan hanya skor 1-0 Bahkan kita bisa mengingat bagaimana mereka melibas pelita jaya Dengan skor yang setengah losin gol Dengan skor 6-1 Itu pun dimulai dengan gol yang cukup cepat Lati Fahri Huseini Lati kelahiran Aceh berusia 44 tahun Kan Kikuchi Pemain lain yang juga berasal dari Jepang Ada dua pemain asal Jepang Membela Bontang FC musim ini Selain kan Kikuchi juga ada Kenji Ada Cihara Beni Wahyudi Selain kan Kikuchi juga ada Kenji Gagal dikejar Muhammad Ridwan Ali Qadhafi Oh Dikuasai sepenuhnya oleh Rusdiansyah Arief Kiai Kaputra kali ini Lalu dekat ke Kurnia Mega Menjaga gawang utama RMI Indonesia Sejak memasuki putaran kedua Pasca berpindahnya Menjaga gawang utama mereka Ia Kak Davi sedikit cedera setelah Tackling cukup keras tadi dari Esteban Kita lihat dengan kaki terbuka Kita lihat Ia kita lihat sedikit terinjak tadi Setelah start yang cukup baik dari anak-anak Bontang FC Justru mereka yang terlebih dahulu harus Mengalami bobol goal Oleh goal yang sangat jenius tadi dari seorang Esteban Guillen Tugas berat bagi pelatih Farhiusa ini Untuk menaikkan kembali Moral permainan dari anak-anak Bontang FC tentunya Di lain pihak Arema akan tampil lebih lepas Karena beban satu goal pertama sudah mereka lalui Terlebih lagi dengan atmosfer pesta Yang sedang terjadi di Stadion Kanjuruan pada sore hari ini Bagaimana dukungan dari Arema Indonesia yang senantiasa memadati Stadion kebanggaan mereka Kanjuruhan Kabupaten Malang Dukungan yang tiada henti sejak pertandingan pertama musim ini sampai sekarang Stadion yang berkapasitas 35 ribu Senantiasa penuh sesak oleh mereka Rusdiansyah Aldo Barreto yang dituju Kontrol bola yang kurang baik dari Kikuchi Kembali gagal Rusdiansyah, Kadhafi Ini adalah sesuatu hal yang bahaya kita melihat Dimana Para pemain Bontang FC Memang cukup bernyali dalam Terus konsisten menerapkan permainan menyerang Namun juga kita lihat di satu pihak Para pemain Arema Indonesia juga tidak kalah agresif Dalam melayani permainan terbuka Bontang FC dan Sangat bijaksana Bahwa wasib Armando pribadi Memberikan sebuah kartu kuning Bagi Fahruddin Yang saya pikir melakukan Tackling yang sangat berbahaya Cukup keras tadi tangan di Fahruddin Dan Itu adalah salah satu faktor Yaitu faktor emosi Yang harus coba ditahan oleh para pemain Arema Indonesia Agar mereka bisa meraih nilai tiga Pertandingan ini Balik Hedefi Lebar ke kiri Kikuchi yang dituju Aldo Barreto Masih Aldo Barreto Bayang-bayang Lesteban Serangan balik cepat melalui Fahruddin Masih ada Rusdiansya Roman Camelo Kapten kesebelasan Pierre Janka Maksudnya ke Fahruddin Terlalu jauh Ya kita lihat secara tim Permainan Arema belum terlalu terlihat Seperti biasanya Dimana biasanya mereka percaya diri Untuk memegang bola terlebih dahulu Dan passing kepada rekan yang terdekat Namun kita lihat Sebuah passingnya Kembali membaipas lini tengah Tadi dari seorang Pierre Ya Angka Kita melihat disini bahwa Bicara bukan hanya teknik Namun juga adalah Beban secara psikologis Dimana mereka harus cepat-cepat Memastikan bahwa Ini adalah pertandingan Nilai tiga bagi mereka Sehingga dengan cepat Para pemain Arema Langsung menerjang Ke jantung pertahanan Bontang FC Meskipun tidak sempurna Kita melihat Bagaimana perpindahan bola Begitu cepat Di antara para pemain Arema Dan tampaknya Gelar juara bagi Arema Indonesia Sedikit tertunda Pasca kemenangan Persipura pada tempat yang lain Atas Persi Kediri Masih perlu menentukan melalui pertandingan selanjutnya Setidaknya mereka harus memetik satu angka lagi Di dua partai tandang tersisa Melawan PSPS dan juga Persija Jakarta Dan tentunya ini tidak Sebuah pekerjaan yang mudah Joko Sidik Lalu Buru-buru Joko Sidik Ambil keputusan Lepaskan tendangan Dari jarak yang sangat jauh Ya ini Menjadi salah satu Pekerjaan rumah yang sangat berat Bagi latif Ariusa ini Dimana meskipun para pemain Sudah bermain dengan Penuh nyali Namun Hasil akhir yang belum mampu dicapai Berbeda tentunya dengan Arema Mereka juga bermain agresif Dan Tentunya hanya dengan satu tekad Yaitu mencoba membawa-bawa gawang Seorang Sumardi Apapun cara tersebut Beni Wahyudi Kembali Roman Kamelo kali ini Dua lawan dua Noh Alam Syah Masih Noh Alam Syah Masih untung Iqbal Samad Datang membantu Seligus Membuang peluang bagi Arema Indonesia Kita melihat disini ya bahwa Kerjasama antara para pemain Arema Sudah mulai tercipta di lini depan Dan Kamelo seperti biasa memang menjadi Pendukung seorang Noh Alam Syah Dan Baik sekali disana koordinasi dari lini belakang Bontang FC Untuk Menepis peluang dari seorang Noh Alam Syah Esteban Crossing Esteban Masih Mengenai kepala Fahruddin Namun jauh melayang di atas Misar gawang Sumardi Iya kembali peluang dari Arema Kita lihat Melalui Esteban Sayang sekali Heading dari Fahruddin tadi Masih kurang baik Sehingga jauh dari target tadi Arief Kekaputra Kenji Kembali terlepas Roman Kamelo Masih ada rusdianya Kita melihat bagaimana Berbahayanya Dua ujung tombak Arema Indonesia Roman Kamelo Dan juga Noh Alam Syah Ya Kedua pemain ini memang Menjadi Sumber goal Dan juga inspirasi Bagi Arema Indonesia Dan Kerap kali kedua pemain ini Saling mendukung Dimana yang satu Juga membuka ruang gerak Bagi yang satunya Dan Meskipun mereka Tidak bertengger Di posisi top score Namun peran mereka Sangat vital Dan seringkali Menjadi penentu kemenangan Bagi Arema Indonesia Belum lagi ada seorang Mohamad Ridwan Yang belum kita melihat Aksinya di pertandingan ini Roman Kamelo Roman Kamelo Oh terlihat Masih cukup cekatan Sumardi Nyaris saja Hanya dalam hitungan Sepersekian detik Peluang dari kaki Mohamad Ridwan Masih mampu diselamatkan Oleh Sumardi Kita lihat sebuah tembakan Yang sangat baik Dilepaskan oleh Roman Kamelo tadi Beruntung Sumardi Masih dapat menyelamatkan bola Ya Aldo Barreto Pemain yang Tampak begitu bernafsu Di pertandingan ini Dan kita melihat Sepertinya ada Pemain bontang lainnya Juga terkapar Anda Hermawan Tampaknya Iya Oh Lagi-lagi Terkena Kaki yang sedikit tinggi Tadi dari Zulkifli Musim yang cukup berat Iya Dan kita juga Seluruh stakeholder Sepak bola nasional Tentunya selalu berharap Bagaimana Seluruh pemain Wasit Senantiasa menjunjung Tinggi fair play Sebuah semboyan Yang didengung-dengungkan Oleh FIFA Malika Davi Langgaran dilakukan Zulkifli Yang sudah beberapa kali Terlalu agresif Dalam melakukan Tackling Maupun challenge Kepada Para pemain Bontang FC Iya Ini pertandingan yang Tidak mudah juga Bagi Arima Indonesia Karena kita melihat juga Disini Motif dari Bontang FC Juga adalah bukan Untuk membiarkan Arima menang Kita melihat Bagaimana mereka bermain Begitu berani Dan bernyali Dan menyerang Sehingga ini juga Tidak memudahkan Arima Indonesia Terlebih juga Bontang tahu Bahwa Persik Kediri Sudah kalah Dari Persik Kura Sehingga ada kesempatan Bagi mereka Bila mencuri poin Di kanan Arima Bisa menjauhkan diri Dari zona degradasi Tentunya Dari lima Dari lima pertemuan Terakhir Antara kedua tim Dudukan sama imbang 2-2-1 Dua kemenangan Bagi Arima Indonesia Dan juga Dua kemenangan Bagi Bontang FC Dan salah satu Kekalahan Arima Indonesia Terjadi musim yang lalu Di tempat yang sama Saat itu Bontang FC Berhasil Mengalahkan Rema dengan 2-1 Anggaran tampaknya Dilakukan Mila Rusdian Sehat terhadap Roman Kamelo Pemain asal Slovakia Roman Kamelo Disebut sebagai Salah satu Pemain asing Yang paling Meliki Teknik tinggi Di Indonesia Fahruddin Masih Fahruddin Esteban kali ini Tendangan langsung Kegawang Sumardi Sebuah keputusan Dari Esteban Melihat Posisi Sumardi Sedikit Maju ke depan Ya Ini juga tentunya Adalah pemain yang Sangat berpengaruh Bagi permainan Arima Indonesia Meskipun Dia juga baru bergabung Di putaran kedua Namun Kontribusi dari Seorang Esteban Gien Meskipun Tidak banyak mencetak gol Sangat-sangat penting Oh Lagi-lagi Sangat Marjinal Kita melihat Sangat-sangat marginal Keputusan dari Asisten Wasid Memberikan Offside Bagi No Alamsya Luang bagi Bontang EFC Beberapa saat yang lalu Ini yang kita melihat Apakah ini sudah Melewati garis Oh Saya pikir Bola sedikit Sudah melewati garis Saya pikir Kita lihat Ya Oh Masih sangat sulit Dari angle yang kita lihat Iya Dan yang menarik Ketika Bola di clearance Di ujung yang lain Tercipta gol Melalui Esteban Gien Tentunya Sebuah kukulan Bagi Bontang EFC Apabila memang Ternyata bola sudah Melewati garis Tentunya Ini sudah tampak ya Pertanian yang Sangat keras Antara kedua tim Karena kepentingan Yang sangat besar Kita melihat disini Kembali Tampak Ada sebuah perubutan bola Yang berakhir dengan Teparnya Pemain Bontang EFC Arifin Eka Putra Arifki Eka Putra Pemain yang juga Sangat rajin Untuk menyisir Sisi kiri pertahanan Arema Indonesia Kemenangan yang sangat penting Sore ini bagi Arema Indonesia Untuk tetap memuncaki Klasmen di jarum Indonesia Super League Musimini Sebaliknya Bontang EFC juga Sangat Memerlukan Kemenangan sore ini Untuk menjauhkan Posisi mereka Dari jurang degradasi Kita melihat dalam Gerak lamban tadi Dan tampaknya Protes dari Kubu Pontang EFC Dan kembali Peluang bagi Rema Indonesia Melalui Mohamad Ridwan Para pemain Arema memang bermain Sangat dominan Mereka kerap kali Menciptakan peluang-peluang Dengan Posisi yang sangat sulit Kita melihat Ridwan Sebenarnya sudah berada Pada posisi yang Sangat potensial Terjadi gol Namun tampak Tidak bisa menjaga Keseimbangan Sehingga tidak juga bisa Melepaskan tendangan Yang akurat Dan menarik Melihat Ridwan Sudah berpindah Posisi ke sebelah kiri Betul sekali Dan Farudin Berpindah ke sebelah kanan Gaya permainan Yang kerap kali terjadi Saat Arema Indonesia Bertanding di kandang Oh Sangat berbahaya Sebuang-buang Dan Sumarty Masih untung Begitu tepat Sumarty Menyambut bola Kembali Selamat gawang Bontang EFC Serangan baling Tadi Bontang EFC Kali ini Lali Ariefky Kaputra Lagi-lagi Sebuah tackling Yang sangat-sangat Keras dari Beni tadi Kepada korban Yang sama Ariefky Kembali melahirkan Kartu kuning Yang kedua Pada pertandingan Sore ini Sebelumnya Fahrudin Arema Indonesia Juga telah Menerima kartu kuning Dan kali ini Beni Wahyudi Harus lebih berhati-hati Pada pemain Arema Karena sudah beberapa kali Melakukan tackling Tekling yang sangat keras Dan tidak terkontrol Kita lihat Ya Sangat berbahaya sekali Bola sudah jauh Dilewati Kita lihat Ya Seharusnya Para pemain Arema bisa bermain Lebih tenang ya Karena mereka berada Pada posisi unggul Namun karena Permainan terbuka Bontang ini juga Menyulitkan mereka Wow Muhammad Ridwan Cepat serangan balik Melalui Muhammad Ridwan Masih mampu Dikandaskan oleh Rusdiansyah tadi Ali Khaddafi Kali ini Trias Budi Susanto Kembali Ali Khaddafi Negaran tampaknya Terhadap Ali Khaddafi Trias Budi Susanto Kerjasama Satu dua Dengan Ali Khaddafi Kenji Kembali Trias Yang dituju Tampaknya Aldo Barreto Mampu diselamatkan oleh Kurnia Mega Penjaga gawang utama Arema Indonesia Pasca pindahnya Marcus Horizon Ke Persib Bandung Empat gol telah Telah diciptakan oleh Muhammad Ridwan Sepanjang musim ini Pemain yang juga Merupakan Tulang punggung Tim Nasional Singapura Bersama Bersama No Alamsyah tentunya Kita lihat pengalaman Seorang Pierre Njangka Sangat terlihat tadi Bagaimana ia juga Tidak melakukan Sebuah komitmen Yang bisa membaikkan Lini pertahanan Memang Pierre Njangka Menjadi salah satu elemen Yang saya pikir Membuat lini belakang Arema Indonesia Begitu perkasa Musim ini Menjadi tim Dengan rekor Pertahanan terbaik Di jarum Indonesia Super League Musim ini Sejauh ini Arema Indonesia Baru kembolan 20 gol Dan selama musim ini Mereka berhasil Melakukan clean sheet Sebanyak 16 kali Dimana 7 diantaranya Mereka Berhasil Lakukan Di luar kandang Sebuah rekor Yang Cukup fantastis Untuk sepak bola nasional Dan dari 21 kali Kemenangan yang telah Mereka Peroleh 8 diantaranya Berhasil diraih Juga di luar kandang Beni Wahyudi Masih ada Rusdiansya Pak Rudin kali ini Crossing Fahrudin Noh Alamseh Yang dituju Kembali pelanggaran Oleh Noh Alamseh Terhadap Pemain Bontang FC Sebuah dorongan Joko Sidik Iya Dorongan dari Noh Alamseh Terhadap Joko Sidik Kita lihat Ini adalah Ini adalah Penampilan yang Kesebelas Bagi penjaga Gawang Berusia 37 tahun Sumardi Mantan Pemain PSM Makassar Ali Khadhafi Pemain yang juga Disebut-sebut Sebagai salah seorang Pemain nasional Tim Togo Sejauh ini Ali Khadhafi Telah menciptakan Lima gol Bagi Bontang FC Sebuah Perolehan yang cukup Fantastis Bagi seorang Defender Atau pemain belakang Pion Janka Jauh ke depan Roman Kamelo Tampaknya bukan Offside Masih Kamelo Kamelo Terlalu lama Sayang sekali Sebuah peluang Mas yang sangat Terbuka bagi Roman Kamelo Dan merupakan peluang Yang kedua kalinya Berhadapan dengan Penjaga Gawang Sumardi Dalam tayangan lambat Kita lihat bagaimana Kamelo terlalu lama Memainkan bola Iya betul sekali Terlalu lama Dia mengambil keputusan Untuk menembak Atau mengopen Kita lihat Seorang Roman Kamelo Berdiri bebas Dan cukup terkejut Nambaknya Roman Kamelo Dalam keadaan bebas tersebut Gagal dia memanfaatkan Peluang yang sudah Sangat emas Bagi Arema Untuk menggandakan Keunggulan mereka Pada sore hari ini Balai Arema Indonesia Melalui Fahruddin Dibiarkan saja Oleh Sumardi Ya sebenarnya Ini adalah resiko Dari permainan terbuka Dari Bontang FC Dimana mereka Bukan hanya bermain terbuka Namun juga Menerapkan perangkap offside Yang sewaktu-waktu juga Kita melihat Bisa diakalin Oleh para pemain Arema Indonesia Dan Bukan tidak mungkin Situasi One on one Atau satu lawan satu Akan terus hadir Di pertandingan ini Bagi Arema Indonesia Kita lihat kembali Masalah bagi ini Tengah dari Bontang FC Seorang Kadhafi Saat ini Mendapatkan perawatan Dari tim medis Ali Kadhafi Ini dia Roman Camelo Pencipta 13 gol sejauh ini Dua peluang Telah diperolehnya Sepanjang babak pertama ini Dan kedua-duanya Sangat terbuka Tinggal berhadapan Dengan penjaga gawang Sebenarnya kita melihat Sedikit ragu tadi Antara mengumpan Ataupun langsung Melakukan tembakan Dan Sangat jarang juga Kita melihat Roman Memperoleh ruang gerak Yang begitu bebas Dan juga berada Posisi satu lawan satu Persijab Lawan PSPS Pekanbaru Satu kosong Kedudukan terkini Melalui gol yang Diciptakan oleh Ekinur Hakim Pada menit ke-25 Cukup menarik Menyaksikan pertandingan Sore ini Kedua tim Bermain Sama-sama terbuka Terangan silih Berganti oleh Kedua tim Membuat pertandingan Sangat menarik Untuk disaksikan Dari enam peluang emas Yang telah diperoleh Arema Indonesia Baru satu Yang berbuah Menjadi gol Lalui Esteban Dari tendangan bebas Sul Kifli Pemain berusia 26 tahun Ini dalam merupakan Penampilan yang ke-23 Sul Kifli Bersama Arema Indonesia Musim ini Sebelumnya Sul Kifli Telah bermain selama 1785 menit Fahrudin Mencipta gol pertama kali ini Esteban Lima menit tersisa Dari waktu normal Di babak pertama Mampukah Arema Indonesia Mempertahankan Keunggulan sementara Bagi mereka Teas Budi Susanto Teas Budi Susanto Tau ke depan Yang dituju Aldo Barreto Masih Aldo Dibayang-bayang Leperu Waka Yudi Masih Aldo Barreto Crossing Aldo Barreto Masih ada Pier Janka Ali Kadhafi Anggaran tampaknya Ali Kadhafi terhadap Pier Janka Cukup riskan tadi Cara bertahan dari Pier Janka Kita melihat disini ya Hampir saja tadi Kadhafi mencuri bola Dan Kita melihat bagaimana Lini pertahanan Arema Indonesia Juga sebenarnya sangat bergantung Kepada seorang Pier Janka Yang kerap kali menjadi penyelamat Apabila terjadi situasi yang genting di belakang Ini Wahyudi Noh Alamsyah maksudnya Namun masih bisa dipotong oleh Rusdiansyah Temparan ke dalam bagi Arema Indonesia Fahruddin Kembali Roman Kamel yang dituju Juga masih bisa diselamatkan oleh Iqbal Samad Fahruddin Roman Kamel Crossing Roman Kamel Masih muda Rusdiansyah kali ini Beni Wahyudi Berpindah ke sisi sebelah kanan Yang dituju Muhammad Ridwan Kembali Noh Alamsyah Saya pikir ini adalah suatu yang terburu-buru Yang dilakukan Noh Alamsyah Masih ada waktu Masih ada ruang gerak sebenarnya Namun kita melihat bagaimana Noh Alamsyah Berkeputusan untuk First time menendang Ya kita melihat Tendangan yang Sangat lemah Sehingga tidak Sulit juga bagi Sumardi Untuk mengamankan gawangnya Setelah pertandingan sore ini Arema Indonesia Masih menyisakan Dua pertandingan lagi Keduanya dalam merupakan Partai Away Melawan PSPS Pekan Baru Pada tanggal 26 Mei Dan pertandingan terakhir Melawan tim Macan Kemayoran Persija Jakarta Tanggal 30 Mei Sekaligus menjadi pertandingan terakhir Di pentas Jarum Indonesia Super League musim ini Begitu juga Bontang FC Masih menyisakan Dua pertandingan setelah ini Keduanya akan menjadi Partai Kandang bagi mereka Tanggal 26 Mei Mereka akan menghadapi Persik Dan 30 Mei Akan menghadapi Persebaya Surabaya Baik sekali Arifi Kita melihat ya Bahwa para pemain Bontang FC Juga menunjukkan Skill individu yang sangat baik Tidak hanya bermain Secara tim Namun juga secara individu Mereka juga Kerap menyulitkan Lini belakang Arema Indonesia Kembali Roman Kamelo Jauh terhadap Alam Syah Bin Kamarez Zaman Sebuah backflick yang gagal Maksudnya ke Muhammad Ridwan Lati Fahri Hussaini Legenda PKT Bontang Yang saat ini Berganti nama menjadi Bontang FC Selama sembilan musim Fahri Hussaini Memperkuat PKT Bontang saat itu Hasil terbaik yang diperolehnya Mampu membawa PKT Menjadi runner-up Liga Indonesia Tahun 99 2000 Masuki masa-masa Juri time Masih unggul Sementara ini Arema Indonesia Atas Bontang FC 1-0 Melalui gol yang diciptakan Oleh Esteban Guillen Pada menit ke-14 Melalui tendangan bebas Ali Qaddafi Masih Ali Qaddafi Melebar ke kiri Kenji yang dituju Ali Qaddafi Usa menguasai bola Bayang oleh Fahri Hussaini Kembali Kenji Ya Cukup menarik Keputusan lain Sama kita lihat Ki Kuji pun juga dampak kecewa Dengan keputusan lain Sama kita lihat Begitupun Fahri Hussaini Instruksi dari Fahri Hussaini Terhadap pemain-pemainnya Bahwa Pertandingan Tinggal Misalkan detik Demi detik Di babak pertama ini Dan tertinggal saat ini Mereka dari Arema Indonesia 1-0 Kita nantikan Beberapa detik lagi Wasit Armando Pribadi Akan segera menyudahi Jalannya babak pertama Mohamad Ridwan Dari sisi sebelah kanan Dibayang-bayangi oleh Anda Hermawan Ya Kembali Sebuah posisi Dari Set piece Kasih Ben Gien Kali ini Kembali Sebuah bagi Arema Indonesia Melalui Mohamad Ridwan Tempatnya akan menjadi Peluang terakhir Bagi Arema Indonesia Pada babak pertama ini Kita melihat umpan Yang begitu baik ya Kepada Mohamad Ridwan Tidak terkawal Tadi kita melihat Sayangnya Tidak bisa mengarahkan Subulannya Ke dalam jala Seorang penjaga gaong Sumardi Seakan sedikit terkejut tadi Ridwan mendapatkan Bola yang lolos tadi Dan akhirnya Wasit Armando Baru saja Di Jayapura Persipura berhasil unggul Atas Persik dengan 1-0 Dan ini dia babak kedua Arema Indonesia Lawan Bontang FC Kembali ini adalah situasi yang Bisa menguntungkan Bagi Arema Indonesia Mereka Memiliki presentasi Mencetak gol yang cukup besar Melalui bola-bola mati Dan kali ini adalah Sebuah sepak pojok Yang bisa membahayakan Gawang Sumardi Kembali Esteban Gien Saya pikir Menjadi otak Dari eksekusi sepak pojoknya Dan kita tahu Kemampuan lompat Dari Sumardi Sudah tidak sebaik Seperti dulu Kalah tentunya Dengan usianya Yang sudah sangat tua Kembali Arema Indonesia Sebuah set yang tidak jelas Tampak pelatih Arema Indonesia Robert Rene Albert Dari Belanda Memberikan instruksi Kepada Dendy Santoso Tampaknya Pergantian pemain Akan dilakukan Lekubu Arema Indonesia Dan Jika seorang Dendy Masuk Maka ini tentu saja Dengan jelas menunjukkan Ataupun mensinyalkan Bahwa Arema tidak cukup Menang dengan skor 1-0 Dimana Dendy bisa berpasangan Dengan seorang No Alamsha Artinya akan ada Dua striker murni Di lini depan Dan kita tahu Bagaimana kemampuan Seorang Dendy Santoso Apabila ia masuk Sebagai seorang pemain pengganti Memiliki naluri Mencetak gol yang sangat baik Menarik untuk melihat Apakah Enva Rudin Yang akan digantikan oleh Dendy Betul Saya pikir demikian juga Bung Adi Berarti Robert Rene Tahu apabila Gol kedua tercipta Semakin cepat Bagi Arema Untuk mematikan pertandingan ini Dan meminimalisasikan Kesempatan Bontang Untuk melakukan comeback Tentunya Trias Budi Santoso tadi Pemain yang masuk Menggantikan Sardia Natta Di awal babak pertama Aldo Barreto Kerjasama dengan Ali Haddafi Masih Ali Haddafi Kian Kikuchi tadi Pemain lain yang juga Berasal dari Jepang Terus Diansyah Maksudnya Aldo Barreto Dari Ali Haddafi Kian Kikuchi Melebar ke kanan Arif Ki Eka Putra Sebuah crossing Fahrudin Pemain yang terkenal Dengan selebrasi golnya Alah Goyang Regaji Pergantian pemain Tampaknya akan dilakukan Oleh Arema Indonesia Bersiap-siap masuk Dendy Santoso Menggantikan Fahrudin Tepat sekali Bung Adi disini Fahrudin ditarik keluar Dan Dengan masuknya Seorang Dendy Santoso Berarti disini Arema akan bermain Dengan dua striker murni Dendy akan Dikawinkan dengan Seorang No Alam Syah Dini depan Dan Keunggulan Dendy Tentunya adalah Dalam Hal kecepatan Dan juga Naluri Mencetak golnya Sangat tinggi Pemain yang Seringkali Mencetak gol Apabila Menjadi pemain pengganti Super Sat Ini adalah Merupakan Pergantian yang pertama Bagi Arema Indonesia Pada pertandingan sore ini Masuk Dendy Santoso Menggantikan M. Fahrudin Dan Pergantian kedua Juga dilakukan Oleh Bontang FC Masuk Satria Ferry Menggantikan Khan Kikuchi Ya pergantian yang juga Tidak kalah agresifnya Dilepon oleh Fahri Husay Ini Memasukkan Seorang Satria Ferry Yang juga memiliki Naluri menyerang Yang cukup baik Bagi Bontang Dan kita lihat Perubahan strategi Kembali diperagakan oleh Robert Rene Alders Dengan memindahkan Mungkin Roman ke Milo Di sayap kiri Arema Untuk menopang Dua striker Terus Dianca Yang menurut saya Tampil begitu luar biasa Pada sore hari ini Di lini pertahanan Dari Bontang FC Anika Davi Mencipta gol pertama Bagi Arema Bagi Arema Indonesia Esteban Guillen tadi Tempanan ke dalam Bagi Bontang FC Joko Siddiq Aldo Barreto kali ini Dibayang-bayang oleh Tiga pemain sekaligus Ali Kadhafi Kurang cermat Ali Kadhafi Jatuh di kaki Beni Wahyudi Ya baik sekali Para pemain Bontang Mereka bermain Sedikit bersabar Mencoba Menerapkan Irama permainan Yang stabil Wow Sayang sekali Terlampau sepangat Saya pikir Seorang anda armawan Dan bagi Arema Indonesia Kita bisa melihat bahwa Tekad utama adalah Meraih tiga nilai Sehingga mereka pun Tidak berlari-lari Dengan Seperti yang mereka tunjukkan Di awal babak pertama Bermain sedikit bersabar Dan serangan balik Tentunya menjadi kunci Bagi Arema Indonesia Di babak kedua ini Dan tentunya Belum waktuin tepat Bagi Ridwan Untuk mengeluarkan Skill-skill Yang membuang-buang Possession bola Bagi Arema tentunya Sangat tidak efektif Rewaka Yudi Lebar ke kiri Tindakan penyelamatan Oleh Rusdiansya Mantan pelatih Pon Kaltim Beberapa waktu yang lalu Fahri Hussaini Muhammad Ridwan Joko Siddiq Genji Sejauh ini Kenji Adachi Hara Pemain asal Jepang Berusia 25 tahun Telah menciptakan 14 gol Bagi Bontang FC Sekaligus menjadi Pencipta gol kedua Terbanyak Bagi Bontang Setelah Aldo Barreto Dengan 15 gol Catatan luar biasa Bagi seorang Kenji Tentunya Bumopan Karena dia baru saja Masuk di putaran kedua Setelah ditransfer Dari Albirak Senigata Di Esli Namun torehan golnya Sudah sangat luar biasa sekali Hampir menyamai Aldo Dengan 14 gol Namun saya pada saat hari ini Kita belum bisa melihat Kenji sebenarnya Karena belum ada Bola-bola terobosan Yang biasanya menjadi Makanan empuk Bagi Kenji Dan nampaknya patut Dicoba oleh Bontang Karena kita tahu Piri Angka Tidak memiliki speed Sekencang atau secepat Kedua striker Dari Bontang Dari RC tentunya Bali mengalami benturan Arif Ki Eka Putra Dan juga Dendi Santoso tadi Tribun yang dipadati oleh Aremania Sebuah mimpi yang tampaknya Dengan 3 pertandingan tersisa Termasuk pertandingan sore ini Maka poin maksimal yang mampu Diciptakan oleh Areman Indonesia 75 Sebuah Poin yang jauh Melebihi Poin maksimal yang mampu Diperoleh oleh Persipura Ya ini hanya 69 Berbahaya Oh Baik sekali penelengnya Tapi mengantisipasi Bunga apa Tekanan kembali datang Tadi Bontang FC Aldo Barreto kali ini Itu sama dengan Kenji Masih Aldo Barreto Masih Aldo Barreto Ya kita lihat kurang support tadi Bagi Aldo Barreto Di saat yang krusial Dimana dia mencari Seorang kawan di dekatnya Namun tidak ada satupun Yang membantu kita lihat Sehingga dia harus Melanggar Seorang boost Tommy Kita lihat Pengawalan yang cukup Ketat diterikan oleh Ahmad Bustomi Terhadap Aldo Barreto Top skor sementara Bagi Bontang FC Dengan 15 gol Pemain asal Paraguay Berusia 29 tahun Dan ini dalam merupakan Penampilan yang ke-29 Bagi Aldo Barreto Sekaligus menjadi Pemain yang paling Sering tampil Bersama Bontang FC Dan kita lihat Bontang Walaupun tanpa Dua pemain kunci Seorang Fadil Salsu Mantan Kapten Timpon Dari Kaltim Dan juga seorang Marcellino Masih bisa menjalankan Skema permainan mereka Seperti biasanya Dan tampil lepas Serta berani menyerang Pertahanan dari Arema Kembali serangan dari Bontang FC Dari sisi sebelah kanan Pertahanan Arema Indonesia Sayang sekali Anda Hermawan Gagal mengontrol bola dengan baik Dan pergantian pemain yang ketiga Tampaknya dilakukan Bontang FC Masuk Gedi Ya tampak Arief Ki Tidak bisa menurutkan pertandingan Karena cederanya Bunga Pak Digantikan dengan pemain yang berkarakter sama Yaitu Gedi Hampir saja tadi Tidak mengambil resiko tentunya Perwakan Yudi Bunga Pak Dalam mengintersep bola kiriman Dari Gedi tadi Masih bisa diselamatkan Kita melihat bagaimana Stryker Noh Alam Syah Turun jauh Membantu pertahanan Bagi Arema Indonesia Tersiap-siap Aldo Barreto Langsung ke tiang jauh Biarkan saja Mega Kurnia Bukan keputusan terbaik menurut saya Dilakukan oleh Gedi tadi Untuk mengirimkan bola ke tiang jauh Dimana para pemain Bontang Mengisi tiang dekat Daripada otak penalti Arema Dalam bench pemain Bontang FC Bagaimana Asisten Erik Ibrahim Juga ada disitu Ali Kadhafi Bayang-bayang oleh dua pemain sekaligus Muhammad Ridwan Dan juga Zul Kivli Memang sangat central Membukan peran seorang Kadhafi Bagi tim Bontang FC Tempo permainan juga Sudah melambat Kita melihat Bagaimana Arema Indonesia Sedikit menahan nafsu Untuk menambah jumlah gol Dan Sangat Memberikan perhatian Kepada lini pertahanan Sehingga ini juga yang membuat Bontang FC terbawa Permainan lamban Dan Tidak menunjukkan agresivitas Seperti yang mereka tunjukkan Di babak pertama tadi Namun masih ada waktu Bagi kedua tim Untuk merubah skor sementara Namun saya melihat Dengan tempo seperti ini Bontang FC memiliki Peluang lebih baik Dibanding Arema Untuk setidaknya Merepotkan ini Pertahanan Arema Karena kita tahu Arema terbiasa Dengan bermain Dengan tempo tinggi Apabila Arema Indonesia Mampu memenangkan Pertandingan sore ini Maka poin Sementara mereka Akan berubah menjadi 69 Artinya Bahwa Arema tinggal Membutuhkan Satu poin lagi Kembali tendangan pojok Pierre Njanka Lalu jauh Bagaimana Pierre Njanka Tidak terkawal Datang secara Tiba-tiba Dari belakang Pemain yang Lebih banyak mencetak gol Melalui titik putih Melalui proses Dengan penalti Pemain yang saya pikir Menjadi Penampilan yang Sangat konsisten Di jarum yesel musim ini Selalu stabil Bermain di belakang Rusdiansyah Sekarang balik Yang Lumayan cepat Dari Bontang FC Crossing Rusdiansyah Sayang sekali Terlalu jauh Crossing yang dilepaskan Oleh Rusdiansyah Maksudnya mengarah ke Aldo Barreto Tampil cukup baik Di liri pertahanan Terus Diansyah Namun ketika dia Membutuhkan sebuah Kualitas umpan yang baik Sudah bisa diberikan Kepada Aldo Barreto Dan inilah masalah Terpenting bagi Bontang Adalah minimnya Service yang dilakukan Oleh para pemain tengah Mampu pemain lini belakang Untuk membantu Menopang Aldo Barreto Dan juga Kenji Tampil cukup baik No Alansyah Maksudnya tadi Dendy Santoso Leparan ke dalam bagi Bontang FC Di daerah pertahanan Arema Indonesia Ali Kadhaf yang dituju Bayang-bayang oleh Benny Wahyudi Juga ada perwaka Yudi Dua lawan satu Sebuah perebutan bola Yang sangat seru Ya kita nantikan Keputusan Wasid Tampaknya Tendangan bebas Bagi Bontang FC Ya tadi memang Tampak ada sedikit gangguan Kepada Ali Kadhafi Dan Jarang kita melihat Bontang FC Mencetak gol Melalui proses Tenangan bebas Namun ini adalah Sebuah kesempatan juga Bagi mereka untuk Merubah skor sementara Ada Kenji Dan juga Jangan lupa Si jangkung Aldo Barreto Akan dieksekusi Oleh Koneris Gedi Tampak terjadi ketegangan Aldo Barreto Dan pemain belakang Arema Indonesia Bersiap-siap Kenji Kita nantikan Aldo Intercept yang sangat krusial Dari Alon tadi Dibiarkan saja Oleh Kenji Ada Cihara Kembali melahirkan Tendangan pojok Bagi Bontang FC Ada tiga pemain Bontang Di kotak penalti Arema Indonesia Selain Aldo Barreto Juga ada Kenji Dan juga Ali Kadhafi Ali Kadhafi Aldo Barreto Masih Aldo Barreto Ali Kadhafi Dan bola nampaknya Sayang tadi Aldo Tidak mampu memanfaatkan Sebuah scrimmage Di kotak penalti Arema Indonesia Bagi Arema Kita melihat bagaimana Mereka dengan lamban Mempermainkan bola Menunjukkan bahwa Sebenarnya Mereka sangat puas Dengan skor 1-0 Dari 18 kontestan Di jarum Indonesia Super League musim ini Saat ini Menisahkan Dua tim Yang berbudgar juara Tau say tampaknya Roman Camelo Kita lihat Sebuah aksi yang Cukup mengesankan Dari seorang Sumardi Seperti Jangkrik Kita melihat Justru malaman Cenderanya dirinya sendiri Sesuatu yang Seharusnya tidak perlu Ya lakukan Kita melihat Di sini bagaimana Ya tampaknya Terpenset ya Off balance Tampaknya Keseimbangan yang Tidak baik Sehingga ia terjatuh Sangat riskan Jika Bontang FC Harus kehilangan Sumardi Di pertandingan ini Karena Performanya yang Impresif Iya Selain Sumardi Bontang FC Masih memiliki Penjaga gawang utama Yaitu Ade Mukhtar Penjaga gawang Berusia 30 tahun Mampukah Sumardi Melanjutkan Melanjutkan jalannya Pertandingan Kita melihat bagaimana Tim medis Bontang FC Tampak melepaskan Ikatan Sepatu Sumardi Ini adalah Merupakan penampilan Yang ke-11 Sumardi Bersama Bontang FC Musim ini Kita masih menunggu Bagaimana keputusan Dari tim medis Bontang FC Oh iya Tampak Engkel ya Dari seorang Sumardi Dan sangat riskan Bagi penjaga gawang Apabila ia tidak fit benar Untuk melanjutkan Dan oleh karena itu Kita melihat Proses Dari pemulihan seorang Sumardi Memang pasti akan memakan waktu Tampaknya ya sedikit kesulitan juga Untuk melanjutkan pertandingan ini Ya Minta diganti Kita melihat Ya Tampaknya Sumardi Meminta pergantian Terhadap posisinya Kita melihat Juga ada Pelatih keeper Bontang FC Erik Ibrahim Yang menarik Kita lihat seorang Adem Mokhtar Masih belum mengenakan Belum bersiap-siap Untuk mengenakan peralatan Di bench kita lihat Masih ingin menunggu nampaknya Ya Tampaknya penjaga gawang Berusia 37 tahun Sumardi Tidak dapat melanjutkan Jalannya pertandingan Sembari menunggu Pergantian Keeper Atau penjaga Gawang Bontang FC Dan bagaimana Ribun yang penuh sesak Di Stadion Ganjuruan Malang Oleh Aremania Terus memberikan dukungan Terhadap tim kebanggaan mereka Tim Singoedan Dan Roman Kamelo Pemain yang telah menciptakan 13 gol sejauh ini Pemain yang juga Telah mendapatkan 3 kartu kuning Dan ini adalah Merupakan penampilan Yang ke-31 Roman Kamelo Bersama Arema Bersama Arema Indonesia Cukup menarik Bumapan Dimana kita lihat Kaki dari pada Sumardi Masih berusaha untuk Ditaping Seerat mungkin Dan mungkin Dia akan Diusahakan untuk Dilanjutkan pertandingan Dengan Sumardi Sebagai penjaga gawang Proses lahirnya gol Oleh Esteban Pada babak pertama Di menit ke-14 tadi Ya dan Inilah salah satu situasi Dan satu-satunya Dimana Arema Berhasil menaklukkan Seorang Sumardi Yang sebenarnya tadi Sudah tepat mengantisipasi Namun Juga tidak bisa menggapai bola Yang berputar di udara Berbelok arah Menjaga gawang veteran Kita lihat langkah yang cukup Rizkan Dari Fahri Hussaini Untuk tetap mempercayakan Gawang Bontang Kita juga tidak tahu Apakah suara penjaga gawang Ade Mohtar juga mengalami cedera Sehingga tidak memungkinkan Bagi dia untuk menggantikan Seorang Sumardi Iya Tampaknya sedikit dipaksakan Penjaga gawang Sumardi Untuk melanjutkan pertandingan Oleh pelatih Fahri Hussaini Dan ini dia Sebuah Kontroversi Lalui Heading Aldo Barreto Iya Bisa kita kenal sebagai kontroversi Sebuah gol yang tidak pernah terjadi Karena kalau dilihat Bola sudah melewati garis penuhnya Tampaknya untuk pertandingan sore ini Pelatih Fahri Hussaini Hanya mempersiapkan Satu penjaga gawang Lihat bagaimana Sumardi Yang telah meminta pergantian Tetap sedikit dipaksakan Untuk melanjutkan pertandingan sore ini Tinggal saat ini Satu kosong Bontang FC dari RMA Indonesia Lali gol yang diciptakan oleh Esteban Guillen Pada menit ke-14 di babak pertama tadi Dan ini adalah sebuah situasi yang seharusnya diambil alih oleh wasif ya Artinya pertandingan sudah kurang lebih terbuang lebih dari 5 menit Dimana tampak masih belum ada keputusan yang tegas Apakah melanjutkan seorang Sumardi ataupun menggantinya Meskipun tadi Sumardi sudah mengisyaratkan ia ingin diganti Kita melihat Waktu yang terbuang juga sudah cukup banyak Karena tidak ada Pengambil alih yang situasi dari seorang wasif Yang membiarkan waktu berjalan sedemikian saja Dan akhirnya kita melihat Sumardi meninggalkan lapangan Setelah lebih dari 5 menit Situasi yang cukup lama Dan nampaknya Aldo yang menjadi penjaga gawang kita lihat Ya dan tampaknya keputusan yang juga tidak kalah kontroversialnya Bagaimana penjaga gawang Sumardi Dapat dipastikan tidak dapat melanjutkan jalannya pertandingan Dan sepertinya akan digantikan oleh salah seorang pemain Untuk diplot sementara ini menjadi penjaga gawang Ya dari catatan yang kita miliki Tampaknya memang Bontang FC telah melakukan 3 pergantian pemain sebelumnya Sehingga dengan demikian Dapat dipastikan bahwa rule of games Memastikan mereka tidak dapat melakukan pergantian pemain keempat Dengan demikian Maka Sumardi yang dilanda sederah beberapa saat yang lalu Harus ditarik keluar Dan tentunya digantikan oleh Salah seorang pemain Untuk sementara diplot menjadi penjaga gawang Bontang FC Ya dan memang dalam situasi sedemikian Biasanya memang seorang striker lah yang menjadi penjaga gawang Karena memang striker tersebut Yang biasanya juga memiliki naluri Bagaimana membaca serangan-serangan dari striker lawan Namun ya setelah tadi Aldo Barreto Nampak diberikan kepada seorang Joko Sidik Nampaknya Bontang juga masih memerlukan Aldo Untuk mencetak gol Ya meskipun mereka ingin memaksakan untuk memasukkan seorang penjaga gawang ke dalam Areal pertandingan Namun tampaknya tidak berhasil Dan tetap harus pemain yang berada di lapangan hijau yang dijadikan seorang penjaga gawang Duo Singapura No Alamsheh dan juga Muhammad Ridwan Dari kedua pemain ini Telah lahir 16 gol bagi Arema Indonesia musim ini Sejauh ini Arema Indonesia telah menciptakan 49 gol Dan tampaknya pertandingan kembali dilanjutkan Pasca ditarik keluarnya Sumardi dan digantikan oleh Joko Sidik Pemain berkenawar punggung 15 untuk diplot Sementara menjadi penjaga gawang Ya dan bukan hanya dari penjaga gawang Namun dari jumlah pemain pun Kita harus mengingat bahwa Bontang FC hanya bermain dengan 10 pemain Nah disinilah perjuangan sebenarnya dari Bontang FC Menghadapi terjangan Arema Indonesia Muhammad Ridwan berhasil melewati 3 pemain Masih Muhammad Ridwan Bali mampu digagalkan oleh Anda Hermawan Tentunya Arema ingin berusaha untuk langsung mengetes Penjaga gawang dadakan dari Bontang FC Muhammad Ridwan kerjasama dengan Along Pir Nyangka Pir Nyangka turun ke depan Ini dia penjaga gawang dadakan Bontang FC Joko Sidik Kita nantikan bagaimana aksi dari Joko Sidik Kembali crossing No Alam Syah Masih mampu diselamatkan oleh Joko Sidik Pemain mungil dengan postur tubuh hanya 168 cm Pemain mungil berusaha untuk mengetahui Joko Sidik Ya ini sulit ya bagi Bontang FC Mereka harus bermain dengan 10 pemain Dan juga mereka harus ekstra waspada di belakang Karena tidak memiliki penjaga gawang sebenarnya Dan praktis di atas kertas Saya pikir seharusnya ini adalah pertandingan milik Arema Indonesia Dan jika mereka ingin menghabisi Bontang FC Maka masih tersisa 15 menit waktu Plus tambahan yang cukup panjang Betul, tambahan yang cukup panjang Kurang lebih 8 menit tadi kita berhitung Namun tampaknya juga bagi Arema Indonesia Mereka juga penting untuk menjaga stamina Bagi pertandingan-pertandingan selanjutnya Sehingga tampak bermain dengan relax Tugas bagi Bontang sebenarnya hanya untuk memperkecil Kerusakan yang terjadi di lapangan Dengan minimnya pemain yang mereka miliki Sangat sulit bagi mereka untuk berusaha menyerang Arema Alika Davi, Aldo Barreto Masih Aldo Barreto Sebuah keputusan yang tepat dari striker Aldo Barreto Sebuah kualitas dari seorang Aldo kita lihat Walaupun dengan 10 orang Semangat Aldo Dan tembakan yang cukup baik tadi Namun kita lihat Kurnia Megis sudah mengontrol keadaan gawangnya dengan sangat baik Ya dan itulah menjadi salah satu alasan Mengapa Aldo dilarang menjadi penjaga gawang tadi Karena mereka masih membutuhkannya untuk mencetak gol Masih selamat gawang Bontang FC Sebuah penguasaan bola dari Roman Kamelion gagal Firnianca Bruce Diansyah Bruce Diansyah Kambali Pirnianca Esteban Ahmad Bustomi Kambali Esteban Benny Wahyudi Esteban Guyen Muhammad Ridwan Kurang cermat kontrol bola Muhammad Ridwan Ali Kadhafi kali ini Sebuah timing yang pas penjaga gawang Joko Siddiq Penjaga gawang yang juga defender Bontang FC Dan sejauh ini Joko Siddiq menempatkan cobaan yang berarti Dari para pemain arema Kita melihatnya disini Sebenarnya para pemain arema juga tampak Tidak mementingkan Untuk menerjang habis-habisan lini pertahanan Bontang FC Kita melihat mereka justru bermain dengan sangat rileks Dan jika perlu Tidak kehilangan bola Roman Kamelo di kotak penalti Bontang FC Crossing Tiang jauh Lepas nyaris saja Sebuah blunder dari penjaga gawang dadakan Joko Siddiq Kenji ada Cihara kali ini Aldo Barreto yang dituju Rusah melepaskan diri Aldo Barreto Masih Bontang FC Ali Kadhafi Lebar ke kanan Iqbal Samad Ya justru terlihat Sepertinya arema yang bermain dengan 10 pemain Karena para pemain Bontang justru masih berani melakukan serangan Sayang sekali Inilah yang saya pikir menjadi salah satu kelemahan dari Bontang FC Yaitu hasil akhir dari sebuah serangan Dimana dia perlukan sedikit kualitas tadi dari Gedi untuk mengirimkan bola ke kotak penalti Kemudian yang tidak tepat tadi Roman Kamelo Oh penalti Jatuh Roman Kamelo Oh diri itu kotak Saya pikir terjadi di dalam Namun menarik untuk melihat Tayangan ular Wasit menganggap bahwa pelanggaran di luar kotak penalti Reaksi pertama saya Bung Minder Adalah penalti tadi Betul Kita melihat memang sekilas Tampak jelas bahwa Roman dijatuhkan di dalam Kita melihat disini Bagaimana Ya tampaknya tepat di tepi kotak penalti Namun ia terjatuh di dalam Ya tepat di tepi kotak penalti Keputusan wasit sangat tepat tadi Sungguh lihai Ia melihat Betul Pelanggaran yang terjadi Dan ini akan menjadi tes Betul Yang pertama Bagi penjaga gawang dadakan Joko Siddiq Sebuah tendangan bebas Hanya beberapa sentimeter Di luar kotak penalti Bontang FC Dan tampaknya akan dihadapi oleh dua pemain Roman Kamelo dan juga Muhammad Ridwan Ya dan jika cerdas Saya pikir Modus yang dilakukan adalah penempatan bola Dan bukan power Karena ini bukanlah seorang penjaga gawang Namun adalah seorang pemain belakang yang menjadi penjaga gawang Kita melihat bagaimana sikap dari Ridwan ataupun Roman Kamelo Roman Kamelo Masih membentur pemain Bontang FC Iya Kembali selamat gawang Bontang FC Yang dijaga Joko Siddiq Ya waktu masih cukup panjang ya Dan Kita melihat Para pemain arema Indonesia memang Sangat mementingkan hasil Nilai tiga Sehingga mereka juga tidak ingin mengambil resiko untuk bermain terbuka Cukup mempertahankan keunggulan Dan hanya jika memerlukan Mencetak gol tambahan Esteban Guillen Aldo Barreto Ali Qaddafi Langgaran tampangnya terhadap Ali Qaddafi oleh Roman Kamelo Reaksi yang reaktif dari Ali Qaddafi kita lihat Iya Atas pelanggaran Roman Kamelo tadi Apatnya Ali Qaddafi juga harus mendapatkan perawatan Pemain asal Togo Ini adalah merupakan penampilan yang kelima belas Ali Qaddafi Sama Bontang FC Pemain berusia 26 tahun Dengan tinggi 182 cm Ya inilah kita melihat proses seorang Roman Kamelo Mengail kaki seorang Qaddafi Dan Memang Kaddafi kita melihat adalah pemain yang paling banyak berlari Saya pikir bagi Bontang FC di pertandingan sore hari ini Sehingga cukup sulit baginya untuk langsung bangkit dan bermain Aldo Barreto Luar biasa Wow Sebuah usaha oleh Kenji Ada Cihara Lagi-lagi Ibu Mopan dan Ibu Binder Sebuah kerja keras luar biasa dari seorang Aldo Barreto Mengejar bola-bola tanpa tuan Betul Benar-benar sebuah Seorang pemain yang sangat berkelas Seorang Aldo Kita lihat Tackling yang cukup telat tadi Dari Roman Joko Siddiq Masih melebar Di sisi sebelah kiri gawang Joko Siddiq Tendangan keras yang dilepaskan oleh Noh Alamsyah Dari jarak yang lumayan jauh Ya Saya pikir itu adalah jarak yang sangat jauh Dan Sama sekali tidak menguji seorang Joko Siddiq Bahkan Kita melihat Belum ada sebuah peluang yang berarti Bagi Arema Indonesia Dan tampak mereka tidak peduli juga Dengan posisi hanya bermain dengan 10 pemain Bontang FC Masih tetap teguh mempertahankan Skema permainan penguasaan bola Tampak puas hanya dengan skor 1-0 Lagi-lagi Roman Kenelo Berlanggan pelanggaran terhadap Iqbal Kali ini terhadap Iqbal Samad Main berusia 26 tahun Harus berhati-hati tentunya Roman Berusaha dikejar oleh Aldo Barreto Hanya menghasilkan tendangan gawang bagi Arema Indonesia Apabila Arema Indonesia Mampu memenangkan pertandingan sore ini Maka dapat dipastikan bahwa Arema Indonesia telah mengantongi poin 69 Masih selisih 3 poin dengan Persipura yang membentuti di posisi kedua Namun Arema Indonesia menyisakan pertandingan satu kali lebih banyak dari Persipura Dua pertandingan selanjutnya bagi Arema Indonesia Akan dilangsungkan di Pekanbaru melawan PSPS Dan pertandingan terakhir tanggal 30 Mei Melawan Persijah Jakarta Di kandang Macan Kemayoran Sementara itu Persipura Jayapura membentuti di posisi kedua Dengan pertandingan tersisa satu kali lagi di kandang sendiri melawan Persiwa Wamena Dan apabila Persipura mampu memenangkan pertandingan melawan Persiwa Wamena Maka hasil maksimal atau poin maksimal Persipura menjadi 69 Dengan demikian maka Arema tinggal menyisakan dua pertandingan Dan membutuhkan satu kali draw lagi Untuk bisa memastikan bahwa tropi Jarum Indonesia Super League Akan diboyong ke kandang Arema Indonesia musim ini Ya cukup mengherankan bagi saya Demikian permainan Arema Dengan penjaga gawang dadakan Bontang Mereka tidak berani menggunakan dua winger mereka Yang sebenarnya adalah kekuatan inti dari Arema Tidak ada kemauan untuk menciptakan peluang melalui wing Tidak ada overlap-overlap yang dilakukan untuk memeriksa umpan-umpan crossing Kepada striker Noah Alamesya Bahkan percobaan yang dilakukan adalah dari jarak-jarak yang sangat jauh. Dari jarak-jarak yang menurut saya tidak masuk akal. Tidak mengerti bagaimana ini strategi yang diterapkan oleh Arema Indonesia. Tampak mereka memang hanya puas dengan skor tipis 1-0. Dan kepentingan hanya pada nilai 3. Karena sangat penting bagi mereka untuk terus berada di puncak kelasmen. Terus berada pada posisi perbedaan 3 nilai dengan Persibura. Ya, bahkan Joko Sidik menjadi salah satu penjaga gawang yang meskipun dadakan, tapi tampak tidak sibuk. Ya. Langgaran Aldo Barreto terhadap Zulkifli. Muhammad Ridwan Bisa hapus saja oleh pemain Bontang FC Kembali Muhammad Ridwan Rauhsi Muhammad Ridwan No Alamse yang dituju Roman Kamelo Masih mampu diselamatkan oleh Joko Sidik Sebuah save yang cukup baik dari Joko Sidik kita lihat Terhadap tembakan yang dilepaskan Roman Mengarah ke poin ke gawang dari Joko Sidik kita lihat Tampaknya tidak ingin mengambil resiko dan meninju bola tersebut Dan beruntung tinjuannya juga tidak masuk ke gawang sendiri Kita nantikan sepak pojok bagi Arema Indonesia Dan seperti biasanya dieksekusi oleh Esteban Guillen Bersiap-siap No Alamse Masih ada Rusdiansyah Kembali Esteban Usah melewati Gedi Crossing Esteban Dan Joko Sidik Ya dan Wow Goal Nyaris saja goal Side netting Side netting Ya Kita melihat ya disini bagaimana Posisi ataupun situasi scrimage Membuat Joko Sidik begitu sulit Untuk mengandalikan bola Dan tampaknya memang sudah ada keputusan dari asisten wasit Bahwa Bisa jadi adalah sebuah pelanggaran Kepada seorang Joko Sidik Namun apapun itu Tampak tadi bola memang sudah masuk Ya ke gawang Bontang FC Masih 1-0 Kembali No Alamse Ya Lagi-lagi kita lihat Bung Binder Menarik kita melihat tidak ada reaksi tadi Dari Joko Sidik Tampak tidak percaya No Alamseh masih gagal Membobol gawang yang dijaga Penjaga gawang dadakan Joko Sidik Beberapa peluang arema Indonesia Dalam 10 menit terakhir Masih gagal Mencapai sasaran Dan ini berbahaya ya Apabila ada sebuah kecolongan Dari lini belakang arema Indonesia Dan Bontang FC Berhasil menyamakan pendudukan Karena waktu sudah mepet Mungkin hanya 5 menit Perpanjangan waktu Skor yang masih tetap Tidak aman Masih tetap risk Kita lihat Dengan cara mereka bermain juga Kita lihat belapangan Di kuasa sepenuhnya Kapten kesebelasan Pian Bianca Muhammad Ridwan kali ini Leber ke kanan Roman Kamelo Kerjasama No Alamseh Dan Muhammad Ridwan Goal Sebuah kerjasama Satu Dua Tiga pemain Berhasil diselesaikan Dengan baik oleh Muhammad Ridwan Dan merubah kerudukan Menjadi 2-0 Bagi arema Indonesia Saya pikir ini adalah Sebuah gol Yang memang Seharusnya terjadi Karena kita melihat Bagaimana kerjasama Antara para pemain Arema Indonesia Begitu licin Begitu rapi Dimana Akhirnya Seorang Muhammad Ridwan Tinggal berhadapan Dengan Joko Sidik Dan tentunya Dalam hal ini Muhammad Ridwan Sangat jarang Melepaskan Peluang satu Lawan satu Kita melihat Disini bagaimana Ridwan Yang memulai bola tersebut Memberikan kepada Roman Dan Roman Kepada No Alamseh Sekali sentuh Peng Kepada Muhammad Ridwan 2-0 Bagi arema Ya sebuah kerjasama Triangle Offense Yang sangat baik Dari arema malang Kita lihat Namun mengherankan Kenapa mereka tidak Menjalankan strategi Sejak tadi Dimana kelemahan Sudah terjadi Di lini pertahanan Dari Bontang FC Sangat mengherankan sekali Mereka harus menunggu Sampai menit-menit Akhir pertandingan Untuk benar-benar Mematikan pertandingan Hari sore hari ini Setelah melalui Beberapa peluang Akhirnya Joko Siddiq Harus memungut bola Dari jalannya Ya Namun Bisa jadi Gol ini memberikan Kembali harapan Bagi arema Untuk menambah gol Kita melihat Piring jangka ya Tampaknya sudah berada Di depan Kita lihat Begitu mereka berani Memainkan bola Mereka berani Mengirimkan bola Kedara-kedara berbahaya Didekat kotak penalti Daripada Bontang Inilah yang terjadi Langsung terjadi gol Jadi Aldo Barreto kali ini Aldo Barreto Oh Saya pikir itu adalah Sebuah gol bagi Bontang Sayang bagi Aldo Ia justru memilih Untuk menggunakan power Betul Dan bukan placing Sehingga kita melihat Bola melayang jauh Di atas mister Seorang Kurnia Mega Tidak seperti Aldo Pada biasanya Peluang-peluang Seperti ini adalah Makanan empuk Bagi Aldo Barreto Biasanya Kita melihat Tampak Aldo Sangat bernafsu Untuk memecahkan Kebuntuannya Dalam hal mencetak gol Sehingga ia Tidak memilih akurasi Dalam mengeksekusi Peluang yang lahir tadi Tersisa Lima menit Tambahan Waktu Lima menit Yang berasal dari Perawatan terhadap Cederanya Penjaga Gawang Sumardi Tadi Dan nampaknya Cedera Ligamen Yang cukup parah Di alam Gawang Sumardi Berbahaya Dendi Santoso Dan kembali No Alamsha No Alamsha Sayang sekali No Alamsha Sebuah peluang Yang begitu terbuka Di depan Gawang Joko Sidik Ya Entah apa yang dibikirkan Oleh seorang No Alamsha Di sini Kita melihat Harus langsung menendang Gawang yang sebenarnya Sudah terbuka Namun tampaknya Lapisan Lapangan Yang tidak begitu seimbang Kita melihat Menyulitkan No Alamsha Untuk mengeksekusi Bola ini Ataupun peluang Yang lahir Dan Satria Ferry Tadi menghasil Membuang bola Lagi-lagi Kesempatan yang dibuang Oleh Arema Masih 2-0 Memasuki menit Ke 93 Atau tersisa 2 menit Wow Aldo Barreto Kenji Ya Kita melihat Masih ada harapan Bagi Arema Untuk menambah gol Mereka justru Bermain Sangat-sangat terbuka Setelah mencetak gol Kedua tadi Melalui Mohamad Ridwan Dan selang 2 menit Tadi No Alamsha Sudah kembali Berhadapan dengan Seorang Joko Siddiq Wow Kembali No Alamsha Dibuang saja Leru sedian Masih terus berusaha Pemain-pemain 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 Arema Indonesia Sebuah keputusan yang tepat Dari Ahmad Bustomi Lakukan tendangan dari jarak cukup jauh Menggarak ke Gawang Joko Siddiq Dan Gol 3-0 3-0 bagi Arema Indonesia Ya sebuah percobaan Tembakan yang sangat baik Dari Bustomi Kali kedua Dia mencoba menembak Dari luar kotak penalti Dan kali ini Berhasil merobot Jalan dari Gawang Bontang FC 3-0 Dan ambaknya Sudah berakhir Saya pikir Ini adalah sebuah Gol yang lahir Dari insting Seorang Striker Kita melihat bagaimana Bustomi Tidak melihat posisi Gawang Langsung melakukan shooting Dengan kaki kiri Dimana kita melihat Sebenarnya Bola mengarah tepat Kepada jangkauan Seorang Joko Siddiq Namun karena Kekuatan Sepakan Bustomi Tidak mampu dihalau Namun Bontang FC Tampaknya tidak ingin Kalah begitu saja Ingin mencetak gol hiburan Saya pikir Quineris Deddy Masih Gedi Ya Masih Gedi Ya dan Cukup jantungan Saya pikir Para penonton yang hadir Di Stadion Kanjuruan Dimana Dua gol tambahan Arema justru lahir Di menit-menit terakhir Ataupun Tambahan waktu Dan pergantian pemain kedua Juga dilakukan oleh Arema Indonesia Memasuki detik-detik Akhir babak kedua Rahmat Afandi Masuk Menggantikan No Alam Syah Dan tampaknya Pergantian pemain Rahmat Afandi Sekaligus menjadi Akhir dari pertandingan Sore ini 3-0 3-0 Arema Uggul atas Gontang FC Melalui gol Yang disiptakan oleh Esteban Ahmad Bustomi Dan juga oleh Muhammad Ridwan Jangan kemana-mana Jarum Indonesia Super League Akan kembali setelah pesan-pesan Berikut ini Akan kembali setelah desi